Hai, Kanti. Halo. Lagi ada apa nih, Kak? Rame banget kayaknya. Kita lagi mau media DMDL sih. Kalau misalnya kita ajak ngobrol-ngobrol bisa nggak, Kak? Bisa sih, tapi nggak usah di sini ya. Soalnya kan lagi rame juga. Kita ke ruangan NMA kemarin aja. Sering sih, tapi kayak entah media day sponsor atau media day dari turnamennya gitu. Jadi ini ruangan NMA yang kemarin kita main di turnamen NIMO. Dan ini tempat kita kemarin tanding pas lagi di NMA. Kita semua main di sini. Kita mau ngobrol ini, Kak? Boleh sih, tapi sebelum ngobrol lanjut lagi saya boleh bikin kopi dulu ya. Soalnya agak ngantuk. Soalnya, kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-kaki-k Nah tapi di balik nickname G itu apa sih? Kalau dari nickname G itu sebenarnya bukan satu huruf kayak G sekarang itu kan Nicknamenya itu saya tuh dulu God Hand Jadi tangan Tuhan itu artinya kayak ada something dari masa kecil yang diceritain sama mama sih sama papa juga Kenapa bisa ada campur tangan dari Tuhan itu untuk kehidupan saya Dan makanya ya saya berpikiran ya bagus untuk dia jadi nickname Tapi nggak bisa karena owner yang lamanya itu, owner tim sebelumnya yang awal-awal banget itu nggak ngasih izin terlalu religius Makanya jadi diubah sama dia jadi G doang Nah ha, kalau pertama kali terjadi game G ini seperti apa? Kalau pertama kali sih ya baru di Mobile Legends ini sih 2017 waktu dulu Kalau game favorit kamu sebelum kenal BG? Hampir semuanya game PC sih kayak sama game PlayStation Tempat liburan favorit? Tempat liburan favorit? Kalau di Indo sih Bali sama Labuan Bajos Lebih suka mana? Makanan mis atau asli? Dua-duanya suka Nongkrong di luar atau apa? Nongkrong di luar? Nongkrong di luar Biasanya kalau di GH yang paling rajin masak juga? Nggak ada, kita kan ada mbak Oh jadi ngandalin mbak? Iya ngandalin mbak Kalau di day off lebih suka nggak bisa melakukan dengan siapa? Tergantung, kadang sama temen, kadang sama anaknya Hero favorit di Mobile Legends? Kagura Soalnya kalau menurutku Kagura itu hero paling kompleks Paling kayak banyak arti lah dari skill-skillnya gitu Kalau pelajaran semasa sekolah, kuliah yang paling nggak suka? Tentang obat-obatan Soalnya aku parmasi Malah anak parmasi nggak suka obat-obatan ya? Terlalu banyak soalnya Masa masa yang paling dihidupkan? Juara lagi Negara yang paling dihidupkan? Perancis dan Belgia Tiga retinitas produk setelah berhidupkan? Mandi, makan, main Sosialnya juga kamu tetang? Instagram Netizen yang baik, yang selalu nge-support Atau timnya atau playernya mau lagi dalam keadaan apapun Saat dibawa atau lagi di atas Kanan-kan yang paling bisa dihidupkan? Juara bersama Evos Ladies dan Evos Cinema Jadi satu ya Liburan? Ngamain game atau diri? Liburan Barang apa yang mau dibawa di tas? HP Minuman kalau mau caranya? Coffee Satu kata untuk tahun 2022 Thank you Bisa bawa juara Evos MDL dan Evos Ladies Bisa bawa juara Evos MDL dan Evos Ladies Tapi kalau misalnya ditunjuk lagi Apa sih kan suka dukanya? Suka dukanya? Suka dukanya? Kerjaannya tuh kayak kita lebih Santai Bukan lebih santai sih Ibaratnya kayak Nggak lebih ke arah lebih banyak main Tapi kita lebih banyak nonton Dan jadi kayak hobi kita juga tuh Kebayar gitu Dan Lebih parahnya lagi Sukanya itu Kita bisa ngasih ilmu ke Para player gitu Dan Tapi Ngasih ilmunya itu Kita harus Respek dulu sama playernya Bisa dapat Dan Kita juga harus bisa bikin playernya Respek ke kita Nah kalau dukanya sih Ya kalau misalnya nggak direspek sama player sih Soalnya kan Ada pasti Ada aja entah analis Atau coach yang Nggak bisa ngertiin playernya gitu Apa yang playernya mau gitu Itu bagiku sih Itu baru dukanya Kalau misalnya nggak bisa Ngertiin playernya Nah Kalian nih kak Tips Sedikit Sedikit Di posisi ya Mungkin Setelah melihat Esports ini Bagi calonnya Semakin berkembang Dan mungkin Mungkin mereka ngelihat Player-player EFOS Memiliki karir Dan Kalau Bidia EFOS ini Apa Kalau tips buat EFOS fans sih Jangan terlalu banyak main Tapi Maksud dari Jangan terlalu banyak main itu tuh Kalian tuh harus balance antara main dan nonton Karena Buat kami yang udah Pro player kayak gini aja Kami main aja tuh banyak Cuman dibalik main banyaknya kami itu Ada juga yang harus kami review Seperti replay Atau Gameplay kita sendiri Atau hero-hero yang Bakal dibuff atau diner Dan Reviewnya aja itu Kita minimal itu paling cepet ya Standarnya untuk tim kami Satu sampai dua jam Paling lama itu bisa Tiga sampai lima jam Untuk review doang Tidak Tidak se-bentang 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 Yang di lihat Rata-rata kan Orang kerja di hari Weekdays itu kan Nah itu Ya kita juga Kayak mau pulang Ya mau ngapain Gak bakal ketemu siapa-siapa juga Karena mereka kerja juga gitu Buat Evos Phams Thank you yang udah Nonton video ini Next time Mungkin gua bakal bikin video Bareng Evos Evos ML Akademi Atau Evos MDL Dan jangan lupa Nonton video ini di Evos TV Oke? Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax